Nah ini saya makan pisang goreng di Taiwan mendidih teman-teman ya tak ini ebi kering cek ikan teman-teman adadah masing-masing kendang klis gede Oh wuuh habis temennya kuahnya duyup sayang temennya Sampai saja temennya 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 teh selamat menikmati selamat menikmati pisangnya kuning berining berining ayo mbak makan pisang mbak bismillahirrohmanirrohim mencoba cepungnya duk halo teman-teman assalamualaikum selamat siang sekarang pukul 11 lebih teman-teman ya hampir setengah 12 tadi ini saya goreng pisang teman-teman ya ini pisangnya adalah kemarin beli ya yang beliin nenek buat sembahyangan dan nenek itu tidak makan pisang teman-teman ya yang makan saya sama mbak tuti sama kakek kakek saja jarang makan ya sekarang tinggal saya sama mbak tuti yang makan dan pisangnya saya goreng kangen kampung halaman jadi digoreng teman-teman ya enak banget enak Taiwan juga ada pisang goreng teman-teman ya kalau bikin kalau enggak bikin juga enggak ada ini kalau beli 50 ente dapet 3 itu kecil-kecil kalau besar-besar 50 ente dapet 2 kayak gitu teman-teman ya jadi lebih murah itu bikin sendiri karena apa satu lirang itu cuman berapa ente ya waktu itu ini tuh satu kilonya 29 ada yang 25 teman-teman ya sekitar sepuk 15 besi itu cuman berapa jadi kalau misalkan dijual digoreng itu apa maksudnya keuntungannya itu banyak banget karena 2 itu ya 50 ente kalau mentah bukan 50 ente mungkin sekitar 15 ente kalau mentah ya atau 12 ente jadi kalau digoreng itu babar duitnya koyok mbu nah ini saya makan pisang goreng di Taiwan mbak tuti belum pengen makan ya sudah enggak apa-apa dia lagi ituin bakung saya pakai tepung terigu sama gula saja teman-teman saya mau makan 2 nah ini tepungnya yang banyak soalnya tepungnya enak teman-teman terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan masak bikin goreng pisang ini teman-teman ya video ini akan berlanjut masak makan malam untuk majikan ya Allah masya Allah rapopos yang penting sehat berat badanku naik teman-teman ya halo teman-teman assalamualaikum selamat sore hari ini agak panas teman-teman ya cuacanya itu agak sumuk-sumuk dan apa ya enggak hujan pokoknya mantep banget untuk jalan-jalan nenek turun ke bawah jalan-jalan di bawah saja di bawah rumah teman-teman ya dan mbak tuti mandiin kakek eh sorry nyibinin kakek tadi siang saya bikin pisang goreng teman-teman ya untuk menu makan siang kalau nenek sih sendiri tapi saya enggak bikin video dan saatnya sudah sore masak makan malam buat majikan tapi aku juga punya maksudnya itu mau bikin menu sendiri teman-teman ya untuk saya sama mbak tuti yang pedas-pedas masakan Indonesia ayo apa yang saya mau masak simak video ini sampai selesai nah ini aku punya ikan pindang teman-teman ya belinya kemarin nah ini saya buka ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor ya harganya 100 ente uang Indonesia sekitar 48 ribu rupiah yang beliin nenek teman-teman ya setiap selasa saya itu dibeliin ikan pindang ini untuk saya sama mbak tuti sebelum kehadiran mbak tuti juga sering beli teman-teman ya karena nenek gak suka dan saya suka jadi sering dibeliin jatahnya untuk saya ya nah aku mau goreng berapa ya 2, 3 3 teman-teman ya yang 1 untuk majikan yang 2 untuk saya sama mbak tuti dan ini buat besok digoreng ya dan ini ikan layur teman-teman ya yang ukurannya itu besar ini buat nenek teman-teman ya karena ikan pindang ini dia gak suka nah ini nenek gak suka jadi saya goreng ikan layur ini ukurannya besar udah saya garamin tinggal goreng nanti dan ikan pindang saya mau tambahin sayur ini teman-teman ya ini ada yang bilang sayur pakes ada yang bilang sayur genjer ini gak apa-apa sayur genjer atau pakes ini saya suka banget harganya 35 ente uang Indonesia sekitar berapa ya 17 ribu lah kayak gitu ya teman-teman ya atau krus murah ya 15 ribu nah dan ini cabai cabai ini harganya 20 ente uang Indonesia berapa ya 8 ribu ya nah karena di tempat sini itu pasarnya kecil teman-teman ya jadi dibungkus kecil-kecil kayak gini bukan kilauan kan disini itu pasarnya kecil bukan pasar besar ya nah harga 20 ente itu seperti ini harga 8 ribu teman-teman ya cabai ini pedes merah banget nah kayak gini teman-teman ya nanti saya mau ambil berapa ya 3 atau 4 lah ya kayak gitu ya tapi saya gak pakai ini saya mau pakai yang saya kukus yang sudah saya kukus jadi saya punya cabai yang sudah saya kukus ini besok saya kukus ya teman-teman yang mau beli lagi disini itu mau makan bebas teman-teman ya mau masak bebas tapi kalau yang berat-berat kalau mau masak apa namanya rendang atau apa yang daging sapi ya beli sendiri tapi kalau yang ringan-ringan itu yang nanggung majikan teman-teman ya misalkan pengen jangan beber bayam atau goreng ikan pindang atau bikin apa namanya itu sambal kayak gitu majikan yang mencukupi teman-teman ya tapi kalau kita itu mau bikin rendang mau bikin apa itu pokoknya ya berhubungan dengan daging sapi ya itu beli sendiri karena disini itu majikan gak makan daging sapi teman-teman ya makannya jarang beli kalau apa lebaran cina aja baru beli ya karena nenek itu gak suka makan kakek juga gak boleh makan nenek gak boleh makan jadi anak-anaknya itu menghargai kurang tuanya gitu loh teman-teman ya nah ini saya kopisin teman-teman ya sayurnya sayur genjer apa sayur pakes gak tau lah apa yang penting ini saya suka banget sayur ini majikan muda gak terlalu suka sayur ini teman-teman ya jadi saya masak pedes aja nenek juga gak suka ya gak suka sama sekali loh nenek tapi untuk majikan saya masakin sayur yang lain tak masakin itu sayur pocai ya pocai kesukaannya nenek sayur pocainya saya singkirkan dulu disini ya karena saya masih rendam 5 menit lagi dan ini juga saya rendam nanti nyucinya gentian bareng kayak gitu saya goreng ikan layurnya punyanya dulu teman-teman ya lanjut nanti saya cuci ikan punya saya ya biar waktunya nuntut karena sudah sore 55 lebih ya mbak yuk hampir setengah enam bismillahirrohmanirrohim oke ini ikan pindangnya juga sudah bersih teman-teman ya kita lapi di dalam jika seksa di dalam pasir di dalam dendam selamat menikmati cek ikan teman-teman ini ikan pindangnya sudah matang patah oke nah ini buat nyanek teman-teman dan ini buat majikan capek teman-teman ya yang sudah saya kukus dan ini ada ketumbar kemiri ya kalau gak suka ya jangan niru saya ya bawang putih garam bumbu yang lain masih nyusul teman-teman ya iya ini cabenya sudah dikukus jadi kalau diulek itu enak banget hancur cepetan aku nguleknya buru-buru banget teman-teman ya karena sudah sore ini jahit teman-teman ya dan ini daun jeruk teman-teman ya nah nanti dulu tak masukin Jangan lukuh sayaler selamat menikmati selamat menikmati nah ini tak cigar ini tulangnya dibuang saya pakai kara instant teman-teman tapi nanti saya akan tambahkan bawang goreng juga dan sayur gejar masuk karena ini gak boleh masak terlalu lama saya cek rasa teman-teman ya layar mani rohim oke matang teman-teman ya wow mantap uahnya pas banget gak kebanyakan pas mangkoknya nah ini bawang gorengnya teman-teman ya saya mau ambil sedikit saja nah udah lah mantul oke saya taruh depan ya karena disini gak ada tempat taruh disini saya mau bikin sup-supan buat nenek teman-teman sepenting sup tanpa sup dia gak bisa nenek tanpa sup gak bisa teman-teman ya jadi masak sup sup-supan mendidih teman-teman ya ini ebi kering dan ini sayur sawi putih kesukannya nenek tak tutup ya men cepet empuk sekarang saya mau tumis sayur ini teman-teman ya sayur pocai air garam tadu oke ini sayur pocai teman-teman ya sayur pocai masak cainis ya bumbunya garam kaldu bawang putih dah cukup aman panas ya cek 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 loh belotong gitu nih bakso babi teman-teman nah ini teman-teman ya ini daging babi ini daging babi punya nenek ya ada sosis babi dan ini sayur pocai tadi dan ini ikan goreng punya nenek dan ini punya majikan dan ini sayur saya sama mbak Tuti sayur gejar dan ikan pindang dan buahnya ini adalah jambu isi ya manis banget harganya ini 1 kilo 49 ente teman-teman ya uang Indonesia sekitar 23 ribu 1 kilo ya jadi mahal karena ini jambu manis jambu enak ya nah menunya ini teman-teman ya sederhana tapi komplit dan enak ini harus benar-benar belotong teman-teman ya biar nenek nanti itu suka ya nah ada ebi kering ada bakso babi sayur sawi putih nah tak campurin tahu sedikit teman-teman ya jadi agak blumbung banyak oke teman-teman ya menu hari ini sangat sederhana sangat simple tapi komplit ada sayur ada jaging ada sup buat majikan ya dan menu untuk saya sama bapak tuti adalah tadi sayur gencer dan ikan pindang ya teman-teman yang melihat video saya kalian coba ya masak seperti itu kalau suka kalau ada barangnya ya semua setiap orang itu punya selera masak makan berbeda jadi kalau misalkan tidak ada kesamaan saya mohon maaf sekali dan saya mau apa namanya ke depan nemenin nenek teman-teman ya tinggal tunggu majikan majikan belum datang tapi masaknya sudah selesai karena saya tadi itu juga sebenarnya agak lambat masak ya tapi mungkin majikan memang hari ini agak lambat pulang juga ya saya mau makan bareng dengan majikan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan masak saya hari ini semoga kalian senang semoga kalian terhibur semoga ada nilai positif yang bisa diambil dari kegiatan saya hari ini ya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya amin dan mohon maaf segala sesuatu kekurang di dalam video saya ini ya bye saya mau makan terima kasih balik tim ini ini hahaha hahaha makasih ngakak ini tuh bagaimana makasih ngakaknya ada yang besar kayaknya nggak ngopeng nih kurangnya rake nih enggak 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 ngakak enggak ngakak enggak ngakak enggak ngakak Ayo Mbak Tuti, makan yang banyak. Oke, sudah cuci tangan teman-teman. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan kita berdoa dulu semuka apinya kita kosong-kosong sedikit untuk kita sehat. Aamiin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bajuk semua? Lumayan ya? Ini ceco ini. Godong jeruknya terosong, Mbak. Rumah saku. Rumah saku. Rumah saku lho. Mbak. 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 Mbak rinduho boleh datang. Mbak inang lagi kota jego entang lagi. Mbak shownya ini di Mbak. Nah, sana makanannya. Mereka makanannya, makanannya. Yes. Thai beratnya... ...korkan yang cocok... ...korkan yang harus berasa... ...korkan sangat sedih. Kepala dia, kekbala dia digunakan. aku bisa siap kalau gak bisa makan 22 ya 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 ini separuh-separuh sama mbak tuti teman-teman mbak tuti 2 kali mbak tuti 2 kali saya juga 2 kali aku udah kira sih aku yang habis ini kita tuti yang paroiden paroiden ya separoiden loh karena mbak tuti gak terlihat temennya ini karena mbak tuti karena mbak tuti gak terlihat ini 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 kuku sama ini buat tembong-tembongan enaknya? 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 aku ya? enaknya? mbak tuh tuh bisa kukut disi kukut 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 yang ada kukut kukut selamat menikmati kuahnya duyup sayang mantap mantul teman teman ya Allah masya Allah enak banget enak banget hari ini menunya sayur genjer dan ikan pindang monggo dicoba sayur genjer atau sayur pacai apa jeneng ya pakes mbola apa jeneng ya wena mbola apa jeneng ya mbola apa jeneng ya mbola apa jeneng ya